Dalam rangka memperkuat pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, kini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jabi memiliki mobil laboratorium keliling. Merupakan mobil yang deteksi cepat terhadap cuparan berbahaya pada pangan segar. Mobil ini diberikan oleh Badan Pangan Nasional. Melalui mobil laboratorium keliling ini dapat memperkuat pengawasan pangan segar, terutama di daerah resiko tinggi terjadi pencemaran pangan. Mobil laboratorium keliling dihadirkan juga untuk memastikan pangan yang beredar di Jabi benar-benar aman dikonsumsi. Dikatakan kabit konsumsi dan keamanan pangan, Nelly Rosmawati. Mobil ini dilengkapi berbagai peralatan canggih, termasuk rapid test, yang memungkinkan deteksi cepat terhadap cuparan berbahaya pada pangan segar. Dengan mobil ini, jumlah sampel akan meningkat dan jangkauan pengawasan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah. Untuk melakukan pengawasan apabila terjadi cemaran-cemaran. Apapun cemaran-cemaran yang kami lihat, seperti sekarang adanya pangan segar kita yang terkontaminasi oleh pesticida, borak, atau zaga kimia lainnya. Nah, untuk itu kami memasukkan dengan mobil keliling ini, akan kami uji apakah pangan segar kita itu tercumar atau tidak. Mobil ini mendatangi sejumlah pasar yang ada di Jambi dan beroperasi secara terjadwal untuk mengecek layakan pangan seperti daging, ikan, dan sayuran yang dijual oleh petani. Dengan adanya laboratorium keliling ini, Pemprov Jambi berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan sehari-hari. Selain itu, juga sebagai bentuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir dan bekerja keras dalam melindungi kesehatan mereka. Linda Liska, Cek TV, Pelaporkan